Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah channel reading untuk juda Taurus ya, Sun, Moon, dan Rising, untuk periode 2 bulan setelah September 2024. Oke, reading kali ini semasukan umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, yang pertama ada kartu 7 cawan, terus 9 cawan, 8 koin, King of Wands, 4 pedang, The Moon, kartu Strength, 9 pedang, dan terakhir kartunya adalah Verse ya. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya, Past, Present, and Future. Oke, di masa lalu ada kartu 7 cawan, 9 cawan, dan 8 koin. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan Agustus kemarin, beberapa dari kamu mungkin ada yang pernah mengalami unsur ketidakjelasan dalam kehidupan kalian, Taurus. Sepertinya memang hatimu itu lagi merasa galau sekali gitu ya, agak galau, agak bingung ketika ingin mengambil langkah dan keputusan. Dikarenakan unsur ketidakjelasan tadi ya, jadi perlu memang untuk lebih mempergunakan intuisimu, Taurus ya. Misalnya mungkin ada yang pernah mengalami ketidakjelasan soal pekerjaan, soal keuangan, ketidakjelasan dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 cawan, jadi artinya sekitar bulan Agustus memang ada sebuah keinginan besar yang sedang kamu kejar. Jadi kira-kira apa keinginanmu, Taurus? Bahkan tidak menutup kemungkinan sepertinya memang ada yang pernah berhasil gitu ya, untuk mewujudkan impianmu, mewujudkan keinginanmu sendiri sekitar bulan Agustus kemarin. Cukup bagus energinya. Dan lihat, di bawahnya ada kartu 8 koin yang melambangkan kerja keras, jadi ceritanya sekitar bulan Agustus memang ada bentuk kerja keras yang masih kamu lakukan untuk mengejar sebuah target dengan lebih maksimal gitu ya. Jadi kira-kira apa pengorbananmu, apa usahamu sekitar bulan Agustus kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energinya untuk bulan September. Kartunya King of Wands, Empat Pedang, dan The Moon. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius, atau dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan September memang ada semangat tinggi dalam dirimu, Taurus ya. Jadi ada motivasi besar, semangat tinggi, yang merasa lebih ambisius untuk mewujudkan target masing-masing. Misalnya mungkin lagi semangat untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi semangat untuk mendekati seseorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar impianmu sekitar bulan September ya. Dan lihat di tengah-tengah ada kartu 4 pedang, jadi artinya selama bulan September ada yang sedang membutuhkan waktu yang agak lama untuk berpikir sebelum bisa mengambil langkah dan keputusan. Jadi silahkan gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam lagi, Taurus ya. Pertimbangkan pro-kontranya seperti apa, resikonya seperti apa, sebelum mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian ya. Dan lihat, di bawahnya Rekatudemun, jadi sepertinya memang untuk bulan September ada yang masih mengalami semacam unsur ketidakpastian dalam kehidupan kalian. Jadi perlu memang untuk mencari kepastian yang kamu butuhkan sebelum melangkah maju ke depan, sambil mempergunakan intuisi mu kembali, Taurus ya, selama bulan September. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk dua bulan ke depan setelah bulan September tentunya. Kartunya Strength, Sembilan Pedang, dan The Lovers. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, jadi ceritanya untuk dua bulan ke depan memang Kandu lagi mencoba untuk selalu bersabar, Taurus ya, pelan-pelan, bersabar, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan masing-masing ya. Kartu Strength. Di bawahnya lihat ada kartu Sembilan Pedang, jadi hati-hati, sekitar dua bulan ke depan memang ada yang masih overthinking gitu ya. Mungkin lagi overthinking banget mengenai target yang sedang kamu kejar, bagian lain sepertinya mungkin ada sedikit rasa khawatir yang berlebihan gitu ya terhadap kehidupanmu sendiri. Ya, jadi kira-kira apa yang sedang kamu khawatirkan, apa yang kamu pikirkan, Taurus. Jadi perlu memang untuk selalu berpikir positif ya, selama dua bulan ke depan. Dan di bawahnya ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu selama dua bulan yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Taurus sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 8 cawan. Jadi sepertinya sekitar bulan Agustus memang ada yang lagi mencoba untuk mengatur ulang rencana masa depanmu, Taurus ya. Akan tetapi entah kenapa memang di sisi lain hatimu tuh lagi merasa galau sekali di sini. 7 cawan. Mungkin sedikit galau, agak bingung untuk merencanakan ulang masa depanmu. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada sedikit unsur ketidakjelasan Taurus yang masih menghampirinmu gitu ya. Jadi perlu memang untuk lebih mempergunakan intuisi-mu. Dan di bawahnya lihat ada kartu Ace of Wands. Jadi artinya memang ada semangat baru, motivasi baru untuk terus mengejar keinginanmu sendiri dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira apa keinginanmu selama bulan Agustus kemarin. Dan di bawahnya ada kartu enam cawan yang melambangkan masa lalu. Jadi artinya pikiranmu lagi mencoba untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang sudah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian sambil lebih kerja keras tentunya. 8 koin. Ini sudah kamu alami sekitar bulan Agustus kemarin. Oke sekarang kita lihat energimu untuk bulan September. Yang pertama kartunya 4 koin. energi konservatif. Jadi ceritanya selama bulan September memang ada yang belum siap belum berani untuk mengambil tindakan dan keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin masih menunggu sebuah kejelasan Taurus. Walaupun memang hatimu itu lagi penuh dengan semangat sepertinya ya. King of Wands. Ada motivasi besar semangat tinggi untuk mengejar ambisi akan tetapi sekali lagi entah kenapa memang ada yang lagi belum siap di sini ya. Belum siap untuk mengejar ambisimu belum siap untuk mengambil keputusan tertentu. Oke di tengah-tengah lihat ada kartu tiga pedang. Jadi sepertinya memang selama bulan September ada yang lagi butuh waktu untuk berpikir lebih lama gitu ya untuk menentukan langkah dan keputusan yang terbaik. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada unsur kekecewaan yang pernah kamu alami akhir-akhir nih. Jadi silahkan gunakan waktu untuk healing bagi kamu yang lagi terluka hatinya. Pergunakan waktu untuk memikirkan ulang langkah dan strategimu empat pedang sebelum bergerak maju ke depan. Oke dan di bawahnya ada kartu The Devil jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Capricorn. Oke kartu The Devil melambangkan obsesi yang berlebihan jadi sepertinya memang ada sebuah obsesi besar ya yang sedang kamu kejar walaupun di sisi lain ada sedikit unsur ketidakpastian Taurus yang masih akan kamu alami di sini The Moon ya jadi silahkan gunakan intusimu ya. Oke sekarang kita lihat energi mu untuk dua bulan ke depan yang pertama kartunya The Hangman jadi ceritanya selama dua bulan ke depan ada yang lagi mencoba untuk menunggu gitu ya menunggu sebuah kepastian mungkin lagi menunggu sebuah kabar penting sambil lebih bersabar tentunya. kartu Strength oke dan di bawahnya ada kartu King of Cups si Raja Cawan jadi artinya memang kartunya lagi mencoba untuk berpikir tenang menggunakan intusimu untuk melangkah maju ke depan dikarenakan apa dikarenakan memang ada yang lagi khawatir di sini ya sembilan pedang mungkin terlalu overthinking mengenai situasimu sendiri Taurus jadi perlu memang untuk menggunakan ketenangan pikiran di sini ya King of Cups oke dan terakhir di bawahnya ada kartu Queen of Pentacles si Ratu Coin ya jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus Virgo dan Capricorn jadi ceritanya selama 2 bulan ke depan memang pikiranmu lagi fokus memikirkan situasi dalam pekerjaan keuangan dan keluarga sambil menentukan pilihan dan keputusan yang terbaik tentunya dengan kombinasi kedua kartu ini oke sekarang kita lanjut kita langsung lihat bagaimana untuk kondisi segi asmaramu oke kartu Oracle kalian untuk 2 bulan ke depan adalah Express Your Love oke ekspresikan rasa cintamu Taurus oke kata-katanya seperti ini go ahead and make the romantic gesture ya silahkan bergerak maju ke depan ya lakukan ya tindakan romantis yang kamu inginkan ya ini berlaku untuk single dan couple jadi ceritanya untuk 2 bulan ke depan memang ada yang lagi mencoba untuk mengekspresikan ya rasa cintamu kepada seseorang misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk PDKT mendekati orang yang kamu sukai mungkin bagian lagi couple hampir mirip gitu ya mungkin akan mencoba untuk lebih mendekati pasanganmu mencoba untuk lebih akrab dengan dia ya mencoba untuk lebih romantis di depan pasanganmu sendiri ya cukup bagus energinya ya oke teman-teman guys kita dulu ke readingnya semoga readingnya bermanfaat ya oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye